9 hari menjelang rebaran, kendaraan pemudik mulai melintasi Jawa Tengah, baik kendaraan pemudik melalui tol maupun jalur Pantura Brebes. Di eksit tol pejagan, antrian kendaraan mulai terlihat. Pemudik mengaku selama perjalanan dari Jakarta tidak ada hambatan. Namun perjalanan terkendala justru saat akan memasuki gerbang tol pejagan, di mana antrian kendaraan yang akan menuju Pantura Brebes maupun ke arah selatan Purwokerto dan Cilacap. Pemudik mengaku selama di perjalanan tidak ada pemeriksaan dari petugasnya? Aman. Turi. Pemudik di mana Pak? Lancar. Dari mana Pak? Di Kakarta. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Dari mana Pak? Di Kakarta ada pemeriksaan tidak sampai? Dari mana Pak? Gal. Gal. Bagaimana? Dari Wajah? Ini Jawa. Banyakan karyawan Pak? Pemudik di mana Pak? Lalu. 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 Sementara dari pantauan di jalur Pantura Brebes, arus kendaraan tersendat di Pasar Tumpah Bula Kamba. Bahkan kendaraan harus terhenti berkali-kali, karena banyaknya lalu-lalang warga yang keluar masuk pasar untuk membeli kebutuhan sembako. Terlebih pada arus mudik lebaran tahun ini, tidak ada pos pengamanan mudik lebaran di lokasi sekitar pasar.